Cari yang seger-seger kuih foodies? Lihat tuh penampakannya, udah porsinya besar, rasanya benar-benar manjain tenggorokan. Plus warnanya itu loh, menggoda banget buat segera diseruput. Es oyen ini emang udah famous bingit ya foodies? Tapi kan banyak tuh es oyen-es oyen lain yang bertebaran di mana-mana. Kalau mau yang legend, ya es pa oyen 18 suka jadi ini yang udah legend banget dari tahun 1954. Kalau dihitung-hitung udah hampir 70 tahun dagang es loh foodies. Ini es yang melegenda banget di Indonesia. Bahkan ini viral banget loh, di Sumatera terutama. Asalnya dari sini foodies, lihat tuh. Sejak tahun 1954, 9 tahun setelah kemerdekaan. Ini udah berdiri, bayangin. Tapi penasaran kan gimana rasanya, gimana pembuatannya? Langsung aja kita cek ada apa aja di sini. Oke, let's go! Foodies lebih suka yang mana nih? Es oyen original dengan aneka isian buah-buahan atau es oyen plus-plus yang ada tambahan durianya? Wah, 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 langsung kebayang deh aroma dan rasa durianya kecampur sama kue esnya gak sih? Ada apa aja nih A, menunya? Kalau di sini ya, jualannya es campur. Es campur? Oh, saya boleh gak bantu atau ngeracik sendiri ini? Tapi A, kasih tau saya cara bikinnya ya. Boleh? Nah, apa nih yang pertama nih? By the way, oyen tuh sebenernya bukan jenis minuman ya foodies. Jenisnya sih tutup es campur, nama es oyen muncul dari nama Pak Oyen sendiri yang udah terkenal sebagai penjual es campur dari tahun 1954. Sampai sekarang, nama es oyen banyak dipakai untuk sebutan es campur. Padahal yang jual belum tutup namanya oyen juga. Nah, ini esnya A ya? Nah, foodies ini esnya bukan dipecah-pecahin, diserut ini ya? Bener ya? Nah, tahap selanjutnya Pak? Tambah kasih alpukat. Alpukat? Iya. A, kalau saya aja boleh gak? Boleh. Boleh dong. Nah. Wah, alpukatnya seger-seger banget ya foodies. Ini tuh langsung didatangkan dari Garut loh. Dilihat dari penampakannya sih, emang terbukti isinya lebih halus dan rasanya lebih enak foodies. Tapi kita buktiin nanti ya di meja eksekusi. Nih, pulang kaling. Cukup Pak? Bikit lagi. Gini? Iya. Oke. Kelapa. Kelapa? Iya. Ini foodies. Nah, kelapanya ini pas nih foodies, gak terlalu mateng, gak terlalu muda. Biar ada rasa sweet-sweetnya, jangan lupa tambahkan gula aren juga ya foodies. Nah, dalam satu porsi gula arennya kudu 2 sendok. Gak boleh lebih atau kurang. Meskipun udah menggunung begini, masih ada loh isian yang lain. Yes, masih ditambahin durian yang bakal bikin rasa es campurnya makin lazis. Capcus, ambil yang banyak tuh duriannya. Berapa bijinya? Tiga. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Wah, duriannya didinginin dulu foodies. Tuh. Abis itu, ah? Susu. Susu? Susu yang gini? Iya. Wihdih, semua isian udah lengkap nih foodies. Tinggal takis aja tuh, Tezi. Dari tadi kan kamu tahan-tahan pengen seruput. Biar perut makin kenyang, pengen somai juga boleh loh. Katanya sih, menu somai di sini juga gak kalah prima dona foodies. Oh iya, selain warga lokal, wisatawan juga banyak banget loh yang daten ke sini. Pokoknya gak pernah sepi foodies. Tapi inget ya, kalau mau cobain Pak Oyen 18 suka jadi ini, bukannya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Memang segar foodies. Nah, dari kuahnya aja berasa ya. Ada rasa-rasa nangkanya, ada rasa-rasa apukatnya. Perpaduan gula aren, air kelapa, dan sedikit santan bener-bener club foodies. Manis segernya tuh dapet banget. Apalagi es rootnya juga banyak. Duh, cocok banget deh buat ngilangi dahaga. Plus kenyang juga loh dengan isian yang super duper banyak kayak begini. Mantap. Jadi karena esnya diserut, pas dipunyah, ada kertek-kerteknya. Kelapanya juga pas banget, gak terlalu muda, gak terlalu tua. Jadi dia tetap ada tekstur. Tapi, kalau kemudahan dia kan terlalu tipis ya. Ini lumayan tebal. Karena dia pas umurnya. Rasa nangkanya manis, sementara kelapa dan apukatnya yang cenderung gurih, memang perpaduan yang pas di lidah nih foodies. Apalagi ditambah dengan pacar Cina yang gak kalah endes. Approve ya, tezi, lazis. Kalau somenya gimana tuh rasanya? Bakal endes juga gak ya? Wah, bumbunya enak. Jadi, kacangnya gak terlalu ansur. Jadi pas kita kunyah, masih berasa dia kacang-kacangnya tuh. Semuanya juga lembut, enak. Uh lala, bumbu kacangnya yang medok dan ditambah dengan sambal, bikin rasanya cenderung pedes, budis. Emang cocok di lidah warga plus 6-2 ini mah. Apalagi daging ikan tenggirinya yang juga berasa banget di lidah. Uh, gak bakal nyesel deh kalau jajan di marimah. Soal harga, gak usah worry foodies. Start from 20 ribuan aja. Murmerbin receh kan? Capcus yang lagi di Bandung, kepoin langsung ya. Makan receh. Menurut receh, tapi rasanya gak receh-an. Yaudah, saya mau lanjut makan es tempur dan semuanya. Dadah!